Saudara demi membantu petani untuk mendapatkan pupuk yang berkualitas dan menjaga terjadinya kelangkaan pupuk di awal musim tanam, Stipper Flores Bajawa mengembangkan jendis pupuk organik agar tanaman pertanian bisa tumbuh subur dengan hasil produksi yang melipa guna menaikkan taraf hidup petani di Kabupaten Ngada. Petani di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur kini bisa bernapas lega dengan hadirnya pupuk organik cair yang sedang diuji cobakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa. Hal ini untuk menjawab kelangkaan pupuk yang sering terjadi dan sangat merugikan petani akibat tingkat kesuburan tanaman yang rendah serta sering diserang hama penyakit dan berdampak buruk terhadap penghasilan petani itu sendiri. Kehadiran pupuk organik cair Bowuli Subur Makmur sangat berdampak positif terhadap tanaman padi yang ada di Desa Pape, Kecamatan Bajawa. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan tanaman sesuai harapan petani dan optimis jika hasil produksi akan melimpah dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Salah seorang petani Desa Pape yang tengah menggunakan pupuk organik cair, Rovinus Ruba menuturkan, saat ini tanaman padinya dalam kondisi terbaik setelah menggunakan pupuk organik cair yang dikembangkan oleh pihak Stiper Flores Bajawa. Oh, dia lebih subur, anaknya lebih besar, anaknya lebih banyak, daunnya melebar, takkan penyakit. Kalau perawatannya sendiri lebih sulit atau lebih gampang? Lebih gampang dibandingkan dengan pupuk lain. Kalau pupuk lain kita mesti beli lagi obat karena kena hama terus. Kalau ini tidak. dia takkan penyakit. Coba pemeriksa nyaman ya di menggunakan pupuk ini? Nyaman. Ketua Stiper Flores Bajawa, Nikolaus Noivuli, menjelaskan bahwa uji coba penggunaan pupuk organik cair sudah dilakukan di beberapa tempat dengan tingkat kesuburan dan hasil produksi yang sangat mengembirakan. Bibit persemaian itu menggunakan juga satu produk namanya ZPT, ZPT hormon. Ini akan sangat baik kualitas bibit dan juga tingkat pertumbuhannya itu lebih cepat. Lebih cepat. Dan kemudian setelah tanam, 3 hari setelah itu mulai dilakukan dengan pemberian nutrisi atau kesuburan tumbuhnya itu relatif bagus, baik. Itu sudah di uji coba kan dalam kita menanam satu rumpun itu, awal kita menanam itu dua. Dua anakan. Kemudian dia berkembang, anakannya bisa muncul sampai dengan 45 sampai 60 anakan dalam satu rumpun. Pengembangan pupuk organik cair dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada serta ramah lingkungan diharapkan bisa mencukupi kebutuhan petani akan pupuk dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh baik di awal musim tanam maupun sampai dengan proses menjelang panen nanti demi perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat petani. Dari Kebupaten Ngada, Leksi Nunu melaporkan.